Situs Musescore digunakan sebagai media untuk mempromosikan, untuk memajang, untuk memamerkan hasil karya seni dari para penggiat seni di seluruh dunia. Tentunya menarik, karena banyak hasil karya seni yang ditampilkan di sana dan banyak juga orang yang senang dengan karya-karya seni itu menyaksikannya di situs ini. Jadi tempat berkumpulnya para penggiat seni dan berkumpulnya para pencinta seni. Apa jadinya kalau seandainya saya menanam backlink di sini, backlink profile. Seperti apa caranya? Yuk kita tanam backlink profile di sini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat pagi. Sehat ya? Alhamdulillahirrobbilalamin. Hari ini saya benar-benar antusias sekali untuk berbagi informasi tentang backlink profile. Dan kali ini backlink profile saya arahkan ke Musescore, di mana situs ini adalah situs tentang musik. Tentang musik. Dan saya akan menanam backlink profile-nya di sana. Kenapa saya harus tanam backlink? Kenapa saya harus buat backlink di sini? Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendapatkan jawabannya. Agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Yuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrobbilalamin. Saya sangat senang sekali untuk bisa berbagi informasi hari ini. Dan saya langsung cek status seperti apa kekuatan dari situs Musescore ini. Ya oke. Domain ratingnya nilainya 75. Suatu angka yang sangat bagus, cukup bagus. Dan tetap saya harus gunakan sebagai level 1 dari backlink. Jadi saya tanam untuk tier 1-nya. Tier 1-nya saya buat sebanyak mungkin. Dengan syarat di atas 60 domain ratingnya. Agar supaya kekuatan dari situs saya, blogspot, wordpress, maupun youtube channel yang saya miliki. Menjadi lebih kuat lagi ter, apa namanya ya. Banyak referensi yang bagus menuju ke situs-situs yang saya miliki. Backlink itu referensi ya. Jadi ya kalau anggap di dunia nyata, Backlink itu seperti referensi. Seperti saran. Sebaiknya gunakan ini gitu loh. Jadi karena, karena itulah kenapa saya menanam backlink di situs-situs yang memiliki domain rating yang bagus. Langsung menuju ke bagaimana proses menanam backlinknya. Dan seperti biasa, gambar saya kecilkan, gambar saya saya kecilkan, agar supaya tidak mengganggu proses pembelajarannya. Langsung saya menuju ke sign-in terlebih dahulu, sign up ya. Tapi karena di sini tidak ada modul sign in-nya, sign up-nya langsung saya di login. Karena di login ini ada modul untuk create an account. Nah, saya create an account buat akunnya dan saya sign up lewat Google aja. Jadi lebih mudah. Sign up dengan Google dan saya menggunakan Google situs saya yaitu midtimechannel.com Saya start with free trial aja. Saya tidak, 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 sorry. Proses dengan basic account. Basic account ini free. Karena saya hanya menanam backlink aja. Jadi tidak download lagu dan lain sebagainya. Saya cek terlebih dahulu, apakah ada email verifikasi masuk ke situs saya. Ya, di sini tidak ada proses verifikasi. Langsung saja sudah di validasi. Sekarang saya langsung menuju ke akun saya di musescore ini. Dan pastinya saya menuju ke setting. Your custom profiling, saya tulis saja midtime.tc aja ya. Karena saya buat standar aja semua akun saya adalah midtime.tc. Ya, midtime. To change. Oke, gender saya laki-laki. Saya ada di Surabaya. Surabaya. Indonesia. Ya, Indonesia. Saya aktivitinya adalah sebagai seorang edukator. Saya berbagi, pembagi ilmu. Berbagi ilmu. Dan saya tulis saja saya adalah seorang internet marketer. I am an internet marketer. Marketer. Oke, selesai. Dimanakah letak tanggal lahir saya, tanggal, saya buat tanggal 01.01.1970. Meskipun bukan tanggal lahirnya sebenarnya. Time zone-nya saya ada di Jakarta. Asia. Dimanakah Jakarta? Ini dia. Dimanakah letak backlink-nya? Di sini tidak ada informasi tentang backlink. Kalau seandainya tidak menemukan situs, letakkanlah di bio. Langsung tulis saja di sini. HTTPS.2 slash slash www.halimpe.com Ini adalah situs blogspot saya. Dan langsung ditulis di situ saja. Dan saya bukan robot. Motorcycle. Ini motorcycle-motorcycle. Verify. Dan disimpan. Langsung melakukan pengecekan. Seperti apa profile saya. Saya cek profile saya. Apakah sudah masuk. Oke. My profile. Cek profile saya. Dimanakah letak backlink-nya? Ternyata ini adalah backlink-nya. Di sini letak backlink dari situs saya. Saya klik di sini. Langsung menuju ke website saya. Ini adalah website saya. Blogspot saya. Dan saya sudah berhasil menanam backlink di. Muses. Apa tadi dia. Bilangnya apa ini. Muses core. Demikian. Cara menanam backlink. Cara menanam. Selalu menanam-menanam. Cara membuat backlink. Cara membuat backlink di Muses core. Dengan page authority-nya yang sangat cukup bagus. Yaitu 75. Sehingga mampu meningkatkan performa dari blogspot. WordPress. Maupun YouTube channel. Kalau ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.